Intro Dalam rangka meningkatkan kualitas dan sinegritas perguruan tinggi, kampus biru berkarakter islami, Institut Agama Islam Yasni Bungo mengadakan kerjasama MOU dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo dalam hal tridharma perguruan tinggi, terutama dalam hal pendidikan. Kegiatan tersebut berlangsung di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bungo sekitar jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ibu Perli Montana, selaku pemateri dan ketua ikatan guru atau dosen penulis penggerak literasi. IAI Yasni Bungo berharap dengan adanya kerjasama tersebut dapat meningkatkan minat baca mahasiswa serta dosen yang ada di dalam diri, seperti menulis sebuah buku yang tentunya akan bermanfaat bagi orang lain. Intro Ya harapan saya dengan MOU hari ini antara IAI Yasni Bungo dengan Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Bungo kita lebih bisa bersinergi dan bekerjasama dalam hal pelaksanaan tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan. Jadi kalau untuk anak-anak mau, mahasiswa kita mau mencari referensi bisa kita arahkan ke sini, karena di sini buku-bukunya sudah banyak, sudah lengkap, mereka sudah bertransformasi tidak hanya sebagai sumber informasi tapi juga bisa dijadikan sebagai tempat pusat pendidikan. Di sini bisa ada forum-forum, bisa ada workshop-workshop di sini. Kemudian untuk pelatihan, nah di sini juga seperti yang kita lakukan hari ini, Alhamdulillah Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan materi di sini. Jadi kita sudah bisa pelatihan sekaligus juga pengabdian masyarakat. Artinya dosen-dosen kita bisa berkontribusi di sini untuk memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki. Juga nanti kelak juga akan ada kerjasama dalam hal untuk paut ya, khususnya untuk paut. Ini nanti mahasiswanya akan diajar ke sini, membaca, kemudian mereka akan diajari bagaimana cara mendonggungnya baik, kemudian apa namanya, mereka juga nanti akan diberi keterampilan untuk menulis khusus untuk buku-buku paut. Kalau untuk yang secara keseluruhan totalitas artinya, kita berharap dengan adanya kerjasama ini, semakin meningkat minat baca mahasiswa, dosen juga minat menulisnya, sehingga kompetensi yang ada di diri mahasiswa, juga yang ada di diri dosen, itu tidak hanya menjadi miliknya pribadi, tapi juga bisa dibagi untuk orang lain. Harapan kita ke depan memang tidak muluk-muluk ya, dari satu kegiatan ini bisa terbit buku hasil peserta hari ini, yang di dalamnya juga ada dosen-dosen kita, kemudian tadi Bapak Rektor juga sudah berkesan bahwa dengan kegiatan ini kita harapkan kita memang betul-betul bisa berseniri dan bekerjasama dengan perpustakaan. Terima kasih telah menonton!